Intro Terima kasih saudara anda masih bersama kami Saudara identitas mayat dalam karung yang dibuang di pinggir jalan di kediri akhirnya terkuak Korban adalah wanita berusia 20 tahun asal kediri yang sehari-hari dikenal baik dan pendiam Misteri mayat perempuan dalam karung yang ditemukan di pinggir sawah desa Bulupasar, kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri Sedikit demi sedikit terkuak Korban berinisial DL, 20 tahun warga desa Bangle, kecamatan Ngadiluwi, Kediri Suasana duga masih menyelimuti pasangan keluarga Suprapto dan Sulastri Bahkan sang ibu terduduk lemas sambil melihat foto anaknya Sementara sang ayah Suprapto masih menghilang Menurut keterangan kepala desa setempat, hubungan pasangan Sulastri dan Suprapto kurang harmonis Diduga faktor ekonomi yang menjadi penyebabnya Karena Suprapto bekerja serabutan dan jarang pulang Bahkan hubungan korban dengan bapaknya juga kurang baik Dalam kesehariannya, DL dikenal anak yang baik dan sopan namun cenderung pendiam Warga sekitar tak menyangka jika jasad wanita yang ditemukan tewas dalam karung adalah DL DL itu sifatnya dia pendiam tapi sopan Dalam arti orangnya itu sangat baik di masyarakat tapi ada sifat tertutupnya mas Kalau hubungan Mbak DL dengan keluarganya seperti apa sih Pak? Mbak DL itu sama keluarganya hubungannya sudah tidak harmonis Pak Totok, Pak Tete dan istrinya sama Mbak DL itu sudah Tidak ada hubungan yang enak lah, itu agak renggang karena ekonomi kalau tidak salah Sudah lama itu Pak berlangsungnya seperti ini? Agak lama, lama sekali ya Kalau Mbak DL ini sehariannya kerjanya seperti apa Pak? Bagaimana Pak? Sehariannya kerjanya setelah 10 sekolah kerja di kontor, kontor HP di kesehatan Dukuh kalau tidak salah itu Polisi masih menyelidiki kasus ini dengan meminta keterangan sejumlah saksi Keluarga dan tetangga korban berharap polisi segera menangkap pelaku pembunuhan dan menghukum dengan seberat-beratnya Mayat wanita terbungkus karung ditemukan di saluran air sawah Desa Bulupasar, Kecamatan Pagu, Sabtu 8 Juli Saat ditemukan tidak ada satupun identitas yang ada pada diri korban Danusukendro melaporkan dari Kediri Saudara pria di Nganjuk menusuk teman sendiri hingga tewas Peristiwa terjadi saat keduanya menggelar pesta miras di rumah korban Polisi masih mendalami motif dugaan pembunuhan Warga locaret Nganjuk digegerkan oleh pembunuhan terhadap Doni Bayurianto warga setempat pada Senin malam Polisi yang datang ke TKP langsung memasang garis polisi dan mengidentifikasi korban Pelaku pembunuhan diduga adalah subur teman korban sendiri Kejadian dipicu pertengkaran saat keduanya pesta miras hingga mabuk di rumah korban Diduga emosi subur menusuk Doni dengan senjata tajam hingga tewas seketika Mengetahui temannya sudah tak bernyawa pelaku langsung menyerahkan diri ke polsek locaret Setelah identifikasi korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara Nganjuk untuk diautopsi Ini polisi masih mendalami motif dugaan pembunuhan teman sendiri ini Antara pelaku dan korban apakah saling kenal Pak? Saling kenal Waktu ditemukan posisi korban seperti apa? Sudah lama Di mana Pak? Ditemukannya di mana? Di kamar korban Di kamar rumah korban? Persimpah darah itu diatakan waktu itu? Pergerakan Saya tidak berani mengerikan politikasi ini di sebelahnya keperluan dan sekarang masih dimotopsi Duga pelaku Sementara masih di dalam Ingin motifnya seperti apa Pak? Untuk motif masih kami dalami dulu Pak Ya Sementara sudah kita amankan Nanti perkembangan lanjut akan kami sampaikan ke rekan-rekan media Ya kondisi korbanan? Ya sementara sudah dibawa ke rumah sakit Bayangkara Sementara demikian Ya Sudah kita lakukan olah tidak apa? Nanti perkembangan lanjut akan kami sampaikan ke rekan-rekan Hingga Senin malam pelaku masih menjalani pemeriksaan penyidik Polres Nganjuk Danur Sukendro melaporkan dari Nganjuk Ya sodara sebuah kantin milik PDAM Kabupaten Ponorogo terbakar Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran Ada dugaan terjadi korsleting listrik dan percekan api Menyambar tabung gas yang bocor Kebakaran ini terjadi di kantin milik kantor PDAM Ponorogo Tepatnya di Jalan Pramuka Kelurahan Kartosari Kejamatan Babatan Obaran api pertama kali terlihat di dapur kantin Yang berada di sebelah kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Kencangnya hembusan angin membuat api semakin besar Dan meluluh lantakan bangunan kantin milik Suryani 55 tahun Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran Ada dugaan telah terjadi korsleting listrik Dan percikan apinya menyambar gas LPG yang bocor Jadi kejadiannya menurut informasi dari masyarakat Memang warung dalam kondisi kosong Kita sudah ada lampu dalam keadaan yang Kemudian disitu ada tabung tiga Menurut ada berbagai informasi Mungkin salah satu, mungkin kosleting Atau mungkin juga tabung itu sudah ada yang bocor mungkin Dalam waktu setengah jam pemadaman berhasil dilakukan Namun petugas masih terus melakukan pembasahan Agar api tidak menyambar kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Ponorogo Dirgo Siono melaporkan dari Ponorogo Saudara air sungai di Kabupaten Pemekasan Berubah menjadi warna merah Belum diketahui pasti penyebab perubahan warna sungai ini Petugas Dinas Lingkungan Hidup DLH Pemekasan Masih mengambil sampel air sungai untuk diuji lab Sungai di Kecamatan Kota Pemekasan Berubah menjadi warna merah Perubahan warna terjadi di beberapa wilayah Seperti Jalan Brawijaya Desa Cungcangcang Desa Kelampar Hingga Jalan Cokroatmojo Kelurahan Parteker Warga terdampak Supriyadi mengetahui aliran sungai berwarna merah Sejak minggu siang Dugaan sementara Warga penyebab warna merah di aliran sungai Berasal dari Limba Batik Pasalnya Desa Kelampar Merupakan salah satu sentra produksi batik di Pemekasan Sementara petugas Dinas Lingkungan Hidup Atau DLH Kabupaten Pemekasan Belum bisa memastikan penyebab air sungai menjadi berwarna merah Pihaknya masih mengambil sampel air sungai Untuk diuji lab Dari pengaduan dari awal Itu kita menyusulinya dari daerah kemenak Kantor kemenak Kita telusuri sampai di hulunya Menurut dari warga juga Ini disini yang timbul merah pertama kali Jadi ini kita sampai Pemantauannya masih disini Lebih lanjutnya kita akan mencari sumber pencemarnya Kalau dugaan saya masih belum bisa ya Soalnya kan juga masih belum mengetahui Kondisi labnya ini Tercemarnya karena apa juga masih belum bisa menentukan Warga berharap pencemaran air sungai ini segera teratasi Mengingat air sungai dipakai untuk sarana pengairan pertanian Fatur Rosi melaporkan dari Pemekasan Menikmati sensasi kopi dengan rasa aneka buah Karya pria asal belitar Informasi selengkapnya saudara akan kami hadirkan untuk anda sesaat lagi Terima kasih telah menonton